Halo YouTube, selamat datang kembali di channel Renwejo dan di dalam video kali ini ada Starlet yang kemarin kita sempat turun gearbox transmisi, dan banyak yang kita lakukan antara lain adalah kita ganti spare part dia, kampas kopling, satu set ya, kampas kopling satu set, kita menggunakan IC semua, lalu di bagian sini kemarin tuh ada remus oli, disini ada seal, kita ganti juga untuk mobil Starlet disini, tadi bukan saya kesulitan mencari bootnya ini, ini sebenarnya ada red boot, menutup debu dan nggak diganti, lalu disini juga udah diganti, master rem untuk bagian bawah, kita menggunakan IC juga, berikut juga sekalian yang bagian atas, bagian atas menggunakan IC juga, sebenarnya banyak pilihan ya untuk merk-merknya tersebut, cuman dari ordernya sendiri meminta untuk menggunakan IC mungkin lebih awet, supaya lebih awet. Lalu ada juga di bagian kolong, karena kemarin juga ada remus juga di bagian kolong, terutama di bagian yang tengah-tengah percis antara gearbox dan mesin, nah disitu ada seal krek as, nanti akan saya tampilkan di atas sini untuk gambarnya sendiri, dan juga ada bagian seal as roda, kalau kita nggak bisa kelihatan ya, ada di bagian sini, seal as roda kanan kiri diganti, untuk mengatasi kebocoran-kebocoran tersebut. Nggak banyak, sebenarnya itu aja, untuk mobil ukuran star red seperti ini cukup simple, karena kecil ya barangnya, jadi lebih mudah. Sudah, itu aja mungkin yang bisa di tunjukkan untuk kali ini, kalau untuk harga spare parts sendiri, untuk satu set kampas koplingnya, untuk harga star led itu, kalau IC itu sekitar Rp 1.354.000 lah, itu sudah satu set, sudah dapat kampas, matahari, dak laha. Dan untuk master yang bawah, bagian bawah ini, Rp 400.000, kalau merk biasa mungkin Rp 200.000. Untuk master yang atas, IC ini itu dengan harga Rp 650.000 sampai Rp 700.000, tapi saya dapat di Rp 650.000. Kalau merk biasa, itu lebih murah, Rp 350.000 pun dapat. Untuk seal ori, kalau untuk seal krak as, itu harganya Rp 150.000. Sudah bagus, sudah ori. Untuk seal as roda-nya sendiri, untuk kanan kiri Rp 100.000. Sama boot-boot as roda juga diganti, sekitar Rp 100.000. Link stabil juga diganti kemarin sama busing sayap, busing sayapnya yang kecil Rp 120.000, ongkos pressnya Rp 60.000. Dan untuk mengenai masalah kebocoran, itu hampir semua mobil itu sama. Jadi kurang lebihnya ada permasalahan yang sama di bagian yang itu. Untuk baik manual maupun matic, kalau yang bocornya di bagian tengah, itu rata-rata dari seal krak as belakang. Dan kalau rembesnya sudah dari samping, kanan kiri di bagian gearbox, itu biasanya dari seal krak as. Ya, seal krak as, seal as roda. Sudah. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jika ada pertanyaan, silakan komentar di kolom komentar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.